Beralih ke informasi lain, belum terima gaji dan tunjangan selama 8 bulan, ratusan karyawan Merpati Airlines berdemo di depan Kementerian BUMN. Untuk memenuhi tuntutan, rencananya Kementerian BUMN akan ajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Selasa siang, ratusan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines berunjuk rasa di depan gedung Kementerian BUMN Jakarta Pusat. Masa menuntut agar Kementerian BUMN memastikan pembayaran gaji dan tunjangan bagi 1.400 karyawan Merpati. Pasalnya sudah 8 bulan gaji dan tunjangan hari raya tahun 2013 dan 2014 belum dibagikan. Aksi demo diikuti pegawai kantor, pramugari hingga pilot Merpati. Kami sudah berusaha bernegosiasi mengambil impu hati audensi kepada Menteri BUMN. Namun sampai 8 bulan ini kami tidak ada tanggapan sama sekali dari Menteri BUMN. Menanggapi hal ini Kementerian BUMN akan mengadakan rapat Kamis nanti. Rencananya untuk memenuhi tuntutan, Kementerian BUMN akan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang pasti PKPU, PKPU itu perlu waktu 65 hari dan 34 dan harus 7. Kemudian juga untuk KSO maupun untuk proses penyertaan modal negara, konversi, adapt to EGT. Itu opsi yang disampaikan oleh Pak Dhalan, opsi yang terakhir yang paling visibel untuk Merpati. Total tunggakan tunjangan dan gaji karyawan Merpati mencapai 200 miliar rupiah. Apabila tuntutan tak juga dipenuhi, rencananya karyawan Merpati berniat menduduki kantor Kementerian BUMN. Tim Liputan melaporkan untuk NET.